bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum hari ini saya akan berbagi cara pengolahan lahan ini lahan bekas tanaman kacang panjang teman teman jadi lahan ini sudah 3 kali penanaman kacang panjang sekarang akan saya olah kembali ini yang saya aplikasikan hanya 2 jenis pupuk teman teman yang pertama itu kotoran kambing dan yang kedua ini kapur dolomit teman teman yang putih putih ini ini kapur dolomit ini sangat bagus untuk tanaman nantinya teman teman karena kapur dolomit ini fungsinya untuk memperbaiki pH tanah ataupun tanah yang kurang subur atau tanah yang terlalu tinggi jat asam teman teman jadi kita cukup menggunakan kapur dolomit nah ini tinggal kita tebar di tengah-tengah bedengan teman teman untuk kotoran kambing ini sudah saya tebar di awal teman teman nah untuk pupuk dasarnya teman teman bisa menggunakan kotoran ayam kotoran kambing ataupun pupuk kimia lainnya nah seperti itu teman teman semoga tanaman teman teman semua bisa tumbuh maksimal ini rencana akan saya tanam bibit pare terima kasih nanti kita update terus untuk video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum